Sobat calon guru semuanya setelah kita ini terpanggil PPG DELJAP 2024 Langkah berikutnya kita melakukan konfirmasi kesediaan Setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan tentunya disini kita harus lapor diri ya Dan lapor dirinya itu ke LPTK dengan mengupload berkas-berkas Untuk nantinya ini lapor diri Nah tentunya disini nanti kita uploadnya pada LMS di masing-masing aplikasi LPTK ya Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru Yaitu bagaimana cara mengetahui link lapor diri ke LPTK Untuk peserta piloting PPG DELJAP 2024 Nah tentunya disini nanti kita harus mencermati aturan lapor diri ke LPTK Tentunya dari perguruan tinggi 1 dengan yang lainnya Bisa saja berbeda-beda ya Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya Seperti yang kita ketahui bahwa disini Kalau misalkan kita mengacu pada jadwalnya Maka di tanggal 23 Ini adalah babak awal kita itu untuk harus melakukan lapor diri ya Lapor diri dan orientasi LPTK Ini adalah dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 31 Juli 2004 Artinya saat ini teman-teman sudah bisa nih untuk melakukan lapor diri Nah untuk lapor diri disini nanti kita akan mengupload yaitu berkas-berkasnya Seperti ini mulai dari fakta integritas kemudian biodata mahasiswa Sesuai format prediktif kemudian sampai dengan yang terakhir Itu scan NPWP Dan disini nanti ada kemungkinan akan ada tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing Nanti untuk kita lapor diri Nah tentunya kita untuk lapor diri itu ke masing-masing perguruan tinggi Dimana kita itu nanti akan mengikuti PPK dalam jabatan Dan yang perlu kita tahu bahwasannya Untuk lapor diri disini nanti sudah diberikan jadwalnya ya Nanti terakhir itu tanggal 31 ya Kalau misalkan bisa ini segera saja ya kita lapor diri ke LPTK Bagaimana cara untuk mengetahui link LPTK kita Nah untuk kita itu mengetahui yaitu dimana link Untuk lapor diri di LPTK Maka teman-teman disini kita berkunjung yaitu ke ppg.comdikbud.gur.id ya Kemudian kita klik enter Dan berikutnya pada bagian ini Ini kan di halaman beranda ya Halaman beranda ppg.comdikbud.gur.id Nah untuk kita itu lapor dirinya ke LPTK itu Kita harus mencari daftar nama LPTK nya Untuk mencarinya teman-teman kursornya Ini silahkan diarahkan kesini ya Di laman terkait ini Di laman terkait kemudian teman-teman silahkan klik saja disini Yaitu di info LPTK Kita klik disini Maka kita akan disajikan yaitu Berbagai macam LTPTK ya Nah tentunya teman-teman disini bisa Melakukan pencarian dengan cepat juga ya disini Jadi ada beberapa opsi untuk teman-teman disini Mencari LPTK nya Misalkan adalah disini Saya itu di Universitas Negeri Semarang Misalkan Ada enggak nih Nah ini adalah untuk Universitas Negeri Semarang Nah berikutnya langsung kita bisa klik disini ya Akan langsung ditemukan disini Kita tinggal klik saja Kita coba klik ya Oke langsung disini Kita diarahkan kesini Inilah UNES ya Kita cek untuk UNES apakah sudah ada informasi lapor diri ataukah belum Oke disini untuk lapor diri sudah ada teman-teman Jadi untuk lapor diri Piloting PPG dalam jabatan atau guru tertentu Ini sudah ada ya Yang disini New and update ini Nah ini Kalian bisa klik saja disini untuk mengetahui nanti Apa saja yang di upload ya Kemudian misalkan teman-teman disini juga kita bisa mencari Yaitu dengan cara kita mencari gambarnya Tentunya kita harus mengingat ya Untuk gambar atau logo dari perguruan tinggi itu apa Nah disini kalian bisa scroll juga satu persatu Nah ini Kalian bisa cari ya Disesuaikan dengan perguruan tingginya Nah misalkan saja disini Saya itu pasundan gitu ya Kita kemudian klik cari Selanjutnya kita akan diarahkan Menuju ke LPTK nya Oke nah ini adalah untuk Universitas Pasundan Apakah sudah ada link lapor diri Berikutnya disini Kita akan diarahkan Nah ini masih loading ya Untuk FKIP PPG FKIP Universitas Pasundan Kita scroll ke bawah Nah disini tentang PPG Kemudian juga Berikutnya disini Untuk ketua produk dan seterusnya ini Masih pendaftaran PPG Perajabatan Gelombang 2 Oke disini Untuk pengumuman Nah disini sudah ada ya Untuk lapor dirinya nanti kesini Untuk teman-teman yang Universitas Pasundan Nah ini Ini adalah Baru saja di update ya Kemarin yaitu tanggal 22 Juli 2024 Mekanisme lapor diri PPG bagi guru tertentu Kita klik saja ya Nanti teman-teman untuk mencari LPTK nya Itu sama ya caranya dengan tadi Jadi kalian bisa cari untuk LPTK nya itu Nah setelah itu Tentunya kita harus menceramati nih Yaitu apa saja yang di upload Dan sistemnya bagaimana Coba saya klik disini ya Mekanisme lapor diri Ini sesuai dengan peraturan di LPTK Oke ini untuk mekanisme lapor dirinya Ini diucapkan selamat datang kepada Bapak ibu guru yang ditetapkan sebagai peserta PPG bagi guru tertentu Nah ini untuk informasinya Ini adalah lapor diri dilakukan Pada tanggal 23 sampai 31 Juli 2024 Sedangkan untuk Berkas yang di upload Ini ada 10 berkas ya Nah ini ada 10 berkas yang di upload teman-teman Kalau misalkan di Universitas Pandu Sundan Ini ada 10 berkas ya Di antaranya yang pertama Pakta integritas Ini ada form nya ya Form nya bisa klik disini Nah coba kita cek Nah ini adalah untuk format pakta integritas Ini sama halnya dengan Yang di update di SIMPKB Ketika tempat-tempat melakukan Konfirmasi kesediaan Dan juga mengisi biodata Nah ini sama ya Ini adalah untuk format lapor dirinya Yang patah integritas Nanti tinggal kita isi saja Kemudian berikutnya Disini ada form biodata mahasiswa ya Nah ini adalah biodata mahasiswa Sesuai format PDD Ini kita isikan sesuai disini Yaitu Ini adalah form nya kalian unduh Oke Ini Ini nanti silahkan diisikan ya Jadi tinggal kita isi saja ini Ini adalah untuk Nampak bergranti Dan selanjutnya Kop nya Kemudian disini Pokoknya untuk pengisian ini Nanti kita isikan Kemudian foto juga Nah ini itu Kemudian berikutnya Scan ijasa S1 Atau D4 yang dilegalisir Nah ini Scan ijasa S1 Atau D4 yang dilegalisir Berarti disini Fotokopi ya Yang diminta itu Sepertinya Ijasa yang Fotokopian Dilegalisir Kemudian diskan gitu Kalau misalkan ijasa asli kan Dilegalisir kan Gak mungkin kan Berarti fotokopi ijasa Dilegalisir Diskan Kemudian Scan transkrip nilai S1 atau D4 Nah ini Kemudian Berarti disini adalah Ijasa ini transkrip ya Kemudian scan kartu identitas KTP ya Bisa KTP Bisa SIM ini opsional Kemudian pas foto terbaru Berdimensinya adalah Ini ukurannya 4x6 Backgroundnya berwarna merah Memakai kemeja putih Dan jas hitam Untuk yang perempuan Berjilbab itu Menggunakan jilbabnya Berwarna hitam Sedangkan laki-laki Menggunakan dasi Berwarna hitam ya Oke sangat jelas Untuk foto Dan seterusnya Disini untuk Scan Surat keterangan sehat ya Scan surat keterangan sehat Dari fasilitas Layanan kesehatan Kemudian Scan surat Keterangan berkelakuan baik Atau SKCK ya Ini Kemudian Scan surat bebas nafsa Kemudian ada Scan NPWP Nah ini Ini adalah untuk Berkas yang disiapkan Ketika mau lapor diri Kemudian untuk lapor dirinya Kemana Sepertinya disini sudah ada Untuk lapor diri ini Coba kita klik ya Oke ini adalah lapor diri Ternyata masih Sebatas informasi Oke Untuk Cara lapor dirinya Nanti kita akan Sajikan pada Video selanjutnya ya Ini adalah Untuk Berkas-berkas yang di upload Ketika lapor diri Dan juga Cara mencari LPTK Tempat kita Itu lapor diri Demikian Salam sukses Untuk teman-teman semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh